Intro Kita tidak perlu memperdebatkan apakah Islam Nusantara Islam atau tidak Apakah Islam berkemajuan Muhammadiyah Islam atau tidak Tidak perlu dipertentangkan karena Islam Nusantara adalah Islam Karena Islam berkemajuan adalah Islam Hanya cara mereka berdakwah, melakukan penerapannya itu Disesuaikan dengan kondisi yang memang ada kebinekaan di dalam tanah air Indonesia ini Kalau kita pikir secara tenang-tenang Kita menjadi orang Islam atau menjadi orang Kristen Karena orang tua kita adalah Islam Atau orang tua kita orang Kristen Kita menjadi agama by birth karena kelahiran Karena itu pemahaman tentang agama harus dipupuk terus pada saat kita tumbuh berkembang Dan iklim pengembangan agama itu Islam, Kristen, Confucius, macam-macam Perlu dikembangkan agar setiap anak-anak yang menghayati agamanya itu Bisa tumbuh di dalam persahadar bumi Indonesia ini Dalam kaitan itu Pertanyaan timbul Bagaimana kita melaksanakan sila ketuhanan mahal-usaha Sangat menarik Bahwa Para akli-akli di dunia Yang memeriksa perkembangan Dari Banyak negara Ada Lebih kurang 232 negara Dianalisa Dikaji Maka disimpulkan Bahwa tiap-tiap negara itu Ada kelemahnya Ada kekuatannya Bagi Indonesia Permasalahan Yang ditangkap oleh dunia luar adalah Religious tolerance And inclusion Are one of Indonesia's weakness Based on index progress Social progress index Yang mereka kembangkan Artinya Di tanah air Indonesia ini Suatu sikap Inclusion Satu sikap Untuk dapat Toleran Antar agama Masih harus Kita kembangkan Toleransi Tanah air kita Terhadap orang berbeda agama Masih Kurang Maju Dan dalam kaitan itu Kalau kita lihat Adanya Islam Adanya Kristen Adanya macam-macam Kemudian kita lihat Orang Islam Ada di pulau Berkembang di pulau Jawa Yang terjadi Di dalam Adat istiadat Jawa Dan Agama Islam Berkembang di pulau Sumatera Barat Di Sumatera Dengan Sumatera Barat Dengan adat istiadat Yang lain Maka saudara melihat Bahwa cara Cara beragama Islam Mengalami Perbedaan Antara satu Dengan lain Dia punya Prinsip Dia punya Mashab fikih Tetap sama Mashab fikihnya Syafi'i Aliran teologinya Sama Sunni Tetapi Pola budayanya Adat istiadatnya Karena Kebinekaannya Berbeda-beda Seolah Hilak Cara Menjalankan Islam Di Sumatera Barat Berbeda Dengan apa Yang kita lihat Di Jawa Tengah Tetapi Dalam keadaan demikian Para pemimpin Islam kita Berpendapat Jangan Sampai Perbedaan Adat Istiadat Itu Menimbulkan Perbedaan Beragama Kita Agama Islam Tetap Satu Mempunyai Mashab fikih Syafi'i Mempunyai Teologinya Sunni Dan itu Tetap sama Walau di Semata Barat Walaupun di Jawa Pelaksanaannya Bisa Disesuaikan Dengan Adat Istiadat Lokal Sehingga Di Semata Barat Berlaku Adat Bersandi Syarat Syarat Bersandi Kitabullah Berkembang Demikian Tetap Islam Tapi Nuansa Adat Ikut Bicara Di Jawa Di Jawa Tengah Terutama Ada pola-pola Islam Pesantren Dan sebagainya Dan di Kalimantan Demikian pula Sehingga Nahdlatul Ulama Menarik Kesimpulan Dalam Cita-citanya Mengembangkan Apa yang mereka Sebut Islam Islam Nusantara Islam Nusantara Adat Tetap Islam Tetapi Penerapannya Menyusui Memperhitungkan Sesuai Dengan Adat Istiadat Lokal Mengapa Nahdlatul Lama Begitu Karena Mereka Punya Konstituensinya Adalah Masyarakat Pedesaan Yang Tersebar Di dalam Berbagai Perihidupan Adat Istiadat Jawa Tengah Berbeda Dengan Di Semantara Berbeda Dengan Kalimantan Dan sebagainya Sehingga Islam Nusantara Memelihara Keislaman Yang Walaupun Adat Istiadat Memungkinkan Cara Cara Proses Yang Berlainan Satu Dengan Sesuai Dengan Cara Adat Si Tempat Tadi Begitu Pula Kita Lihat Muhammadiyah Muhammadiyah Dia punya Konstituensi Adalah Di kota Dan Di kota Adalah Kebutuhan Pendidikan Kebutuhan Kesehatan Dan Sebagainya Sehingga Apanya Dikembangkan Muhammadiyah Islam Berkemajuan Bukan Berarti Islam Lain No Islamnya Sama Safi Sunni Sama Tetapi Caranya Menyesuaikan Dengan Originsnya Yang Berada Di Kota Kota Tadi Yang Unsur Unsur Rasionalitas Lebih Tertonjolkan Sehingga Mereka Menyebut Islam Berkemajuan Jadi Sedara Sekalian Permulaan Saya cerita Bahwa Indonesia Terjadi Kebinekaan Yang Historis Keadaan Perkembangan Di dalam Pulau-pulau Tadi Dan Hal Inilah Menjadi Pertimbangan Dimana Pemimpin-pemimpin Islam Kita Menumbuhkan Pola Pendekatan Islam Nusantara Yang Inti Hakikat Islam Sama Tetapi Disesuaikan Dalam Keadaan Kondisi Lokal Dan Dengan Demikian Muhammadiyah Demikian Pula Jadi Ketuhanannya Malsa Membawa Kita Pada Cara Beragama Islam Yang Memperhitungkan Hal itu Berkembang Islam Nusantara Islam Berkemajuan Kristen Demikian Yang Ada Di Tapanduli Ada Lagi Di Selatan Utara Dan Hindu Dan Sebagainya Sehingga Terjadilah Di Dalam Masyarakat Yang Bhinneka Ini Pola Pengembangan Agama Memperhitungkan Kebhinnekaan Itu Jadi Saudara Sekalian Dalam Perkembangan Kita Menjalankan Ketuhanan Yang Mahal Esa Jangan Sampai Cara Berlaksanakan Agama Apakah Datuk Ulama Yang Bersifat Nusantara Atau Jangan Cara Yang Demikian Yang Disesuaikan Dengan Audiens Adat Yang Berbeda Jangan Menjadi Sebab Kita Bertengkar Berpecah Untuk Mereka Menganggap Islam Nusantara Bukan Islam Islam Berkemajuan Bukan Islam Sehingga Kita Berdebat Tak Kuruan Tidak Mengindahkan Bahwa Hakikat Indonesia Adalah Bhinneka Itu Mengenai Ketuhanan Nya Ma'asa Yang Saya Ingin Kita Sama-sama Melihat Bahwa Perkembangan Agama Di Indonesia Di Dalam Konteks Kebhinnekaan Tanah Air Suku Dan Sebagainya Kita Terima Cara-cara Asalkan Prinsip-prinsip Pokok Keagaman Itu Tetap Dipegang Terima Terima Terima